Assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, riski yang melimpah oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk menuliskan format seperti ini jadi nanti kita hanya tuliskan angkanya saja contohnya seperti ini ya, saya random saja menuliskan angkanya misalkan kalian punya data Excel yang sudah menampilkan angka seperti ini lalu kita akan berikan kata orang atau barang ataupun sesuatu keterangan pada angka tersebut cara simpelnya, biasanya kita akan menuliskan seperti ini teman-teman lalu kita berikan keterangan misalkan orang seperti itu nah ini ketika kita menuliskan kata orang atau barang pada keterangan di bilangannya itu secara manual satu-satu maka akan menghabiskan waktu teman-teman ya jadi bayangkan saja kalau datanya itu ada sekitar 100 ini akan capek sekali teman-teman jadi nanti kita bisa setting basicnya yang nantinya kalian juga bisa menggunakan basic ini untuk keperluan yang lain misalkan otomatis ketika menuliskan angkanya maka secara langsung dia akan mencantumkan keterangannya baik teman-teman caranya adalah seperti ini ya kita seleksi semuanya lalu sekarang kita klik kanan lalu kita klik format cell dan kita pilih custom ya kita pilih yang di bagian ini teman-teman atau kalau kalian bisa nanti explore lagi yang lain juga bisa formatnya adalah kita berikan tanda petik 2 di atas jangan lupa lalu nama keterangannya misalkan orang baik lalu kita berikan tanda petik lagi nah disini sampelnya akan terlihat lalu oke nah sekarang sudah secara otomatis ada keterangan seperti itu semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati